Dan saudara menyambut bulan suci Ramadan 1.442 Hijriah. IC Komuniti Inkubasi berbagi kasih dengan mengadakan hitanan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 25 orang anak dihitan di klinik Nora Medica pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Ketua IC Komuniti Inkubasi Dr. Sandra Nora mengatakan kegiatan hitan berkah tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu. IC Komuniti Inkubasi yang merupakan binaan Al-Ahmadi Entrepreneurship Center akan melayani masyarakat dengan memberikan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Terlebih di masa pandemik ini. Dr. Sandra Nora berharap IC Komuniti dapat terus membersamai masyarakat, bersinergi dan bermitra dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta. Organisasi maupun yayasan dengan menjadikan standar kesehatan adalah kekuatan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Itu berasal dari mana saja bu anak-anak yang ikut di ekonomi atau anak-anak. Dan mereka ini adalah rekomendasi dari Yayasan Mu'alaf Indonesia yang telah diseleksi sebagai mereka adalah duafa dan ikutnya tidak mampu. Juga mu'alaf, hanya kemarin itu ada dua mu'alaf tetapi tidak jadi. Belum, belum, belum pada saat ini sekarang kita ditanya. Baik, mungkin harapannya ke depan seperti apa bu? Ya, harapannya adalah bagaimana kita bersama-sama melayani, membersamai masyarakat sepanjang masa kita. Bukan hanya di saat pandemi ini ya, akan terasa sekali masyarakat sangat membutuhkan kita hadir, membersamai mereka. Namun juga bersama-sama bersinergi dan berminta dengan organisasi, kemasyarakatan, mungkin juga pemerintah, juga dari swasta. Kami harapkan juga kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang seluruh Kepulauan Riau bersama-sama kita melayani masyarakat. Menjadikan bahwa standar kesehatan masyarakat ini adalah menjadi kekuatan bagi keberlangsungan ekonomi. Senari dengan itu, entrepreneur Tanjung Pinang yang juga merupakan penasehat EIC Komuniti Inkubasi, Kartika Kusumastuti, mengatakan, Kitan Berkah ini merupakan program sosial yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha UMKM untuk saling menguatkan di tengah pandemi. Tetap membangun semangat sebab kepedulian kepada sesama akan mengundang kebaikan di masa mendatang, termasuk dalam dunia usaha. Ini merupakan satu program yang luar biasa. Di tengah yang lain, orang lain memikirkan diri sendiri karena di masa pandemi ini banyak yang merasakan keterbatasan-keterbatasan. Justru di EIC Komuniti ini teman-teman mengadakan penguatan-penguatan dan bukan berpikir untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga berpikir untuk kebermanfaatan untuk orang lain. Itulah salah satu yang diberikan di EIC, di dalam program inkubasi EIC dan BKUW. Bahwa sukses di sana diajarkan bagaimana membangun kesuksesan khususnya di bidang usaha, tetapi sukses di sini bukan hanya... Kitan Berkah ini pun dirasakan manfaatnya oleh Rafidah. Ia sekeluarga bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya hitanan gratis ini. Alhamdulillah kami sekeluarga bersyukur dengan adanya hitanan masal ini yang kami bisa ikut sama-sama teman-temannya. Ini gratis ya Bu ya? Bisa gratis, gak ada biaya apapun. Bu, Ibu merasa terbantu gak apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini? Kami sekeluarga merasa terbantu, mudah-mudahan yang membantu mendapat berkah dari Allah SWT. Kegiatan hitanan ini didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Mualaf Center, Basnas Provinsi Kepri, Klinik Al-Rasha, Klinik Noramedica, dan Citra Sari. Dengan mendatangkan lima orang tenaga dokter dari RSUP Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri. Dewi Sarah melaporkan dari Tanjung Pindah.